Halo selamat pagi semuanya Apa kabarnya ya Di pagi hari ini Tentunya kita selalu sehat Dan tetap semangat Oke Nah Miss Esther mau ingatkan anak-anak Kalau keluar dari rumah Selalu pakai Masker ya Kemudian yang kedua Anak-anak banyak makan Dan minum air putih Oke biar anak-anak sehat Kulitnya bagus Nah yang ketiga Miss Esther mau ingatkan kembali Siapa ya anak-anak Sebelum belajar Dia selalu berdoa Ya diingat ya Anak-anak harus berdoa sebelum Belajar Oke Nah kemarin kita Sudah belajar Menghitung maju Dan menghitung mundur Nah anak-anak Ulang-ulang kembali di rumah Nah kenapa Miss Esther Buat seperti itu Biar nanti saat belajar berhitung Nah anak-anak gampang ingat Oke Yuk kita ulang kembali Menghitung maju dan menghitung mundur Seperti ini ya Kalau menghitung maju Dia selalu dimulai dari Nol Kalau menghitung mundur Dimulai dari Sepuluh Jangan lupa ya Jangan sembilan Sepuluh dulu ya Nah kita ulang kembali ya sayangnya Menghitung maju Nol Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah ini menghitung Maju Nah menghitung mundur Artinya Dia dari sepuluh Dari yang terbesar dulu Sampai yang terkecil Yang terkecil adalah Nol Kita ulangi ya Menghitung Mundur dulu kita hari ini ya Tadi sudah selesai Menghitung maju Sekarang hitung mundur Menghitung mundur Sepuluh Lalu anak-anak tutup satu persatu Jarinya ya Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Nol Nah Anak-anak biasakan di rumah ya Apalagi Miss Esther lihat kemarin videonya Anak-anak yang paling susah itu adalah Menghitung mundur Ya Yang dimulai dari Sepuluh Ya Kalau sepuluh itu Kan jari tangan kita ini Kalau digabungkan tangan kanan dengan tangan kiri Sepuluh kan sayangkan Nah seperti itu ya Diulang-ulang kembali Oke Nah hari ini Kita akan belajar Menulis angka Dari Dua puluh Satu sampai Tiga puluh Nah anak-anak ambil Buku tulis catatan angka Buku garis satu seperti ini Yang udah pernah kita tulis ya Dari nol sampai sepuluh Itu awal pertama kita menulis angka Nah Miss Esther juga mau ingatkan kembali Anak-anak harus selalu rajin Menulis kembali Angka-angka yang udah kita pelajari Oke Lebih bagus anak-anak sendiri yang menulis Boleh memang dibantu sama orang tua Tapi anak-anak harus berusaha ya Miss Esther mohon Supaya Nanti saat belajar menghitung Anak-anak ingat Oke sayang Dikerjakan dan dilaksanakan ya Nah sekarang ambil buku catatan angkanya Nah yang terakhir Kita sudah menulis Angka sebelah sampai dua puluh Nah anak-anak Selalu ulang kembali ya sayangnya Ditulis kembali di buku Corek-coreknya atau buku sele-selenya ya Nah anak-anak ambil bukunya Buat di buku halaman yang baru Nah Miss Esther sudah tulis tanggal dan harinya Sekarang hari Rabu Udah R-A-R-A B-U-BU Dibaca Rabu Sekarang tanggal 15 September 2021 Nah Miss Esther selalu ingatkan Anak-anak tulis nama sendiri Ini nama Miss Esther Nah anak-anak tulis sendiri ya sayangnya Lalu kelas kita TKB 1 Nah ini judulnya Mengenal angka 21 sampai 30 Ini boleh ditulis sama orang tua kita Atau siapa yang mendampingi Anak-anak saat belajar ya sayangnya Nah terlebih dahulu Anak-anak tulis dulu Angka 1 sampai 10 Nah seperti yang udah contoh Miss buat ya Satu Hap Lompat satu kotak Lalu angka 2 Dua Dilompat lagi Satu kotak Angka 3 Begitu juga sampai Ke angka 10 ya sayangnya Pasti anak-anak sudah mengerti kan Dibiasakan ya sayangnya Nah yang pertama kita akan menulis angka 21 Nah sebelum menulis ke buku catatannya Anak-anak buat di buku sele-sele dulu ya Atau buku corek-coreknya Nanti dividiokan saat anak-anak menulis angka 21 sampai 30 ya Miss mau lihat Siapa ya kira-kira yang udah bisa menulis Dari angka 21 sampai 30 Nah seperti ini ya ikuti ya Kalau dibilang 21 Berarti dia dari angka 2 dulu Lalu dengan angka 1 21 Berarti angka 2 dan angka 1 Tulis anak-anak angka 2 dulu ya sayangnya Angka 2 Bagaimana menulis angka 2 Dia seperti B Bebek Nah Angka 2 Lalu angka 1 Garis tegak lurus Ini 21 Kemudian 22 Angka 2 nya sebanyak 2 ke 2 kali Nah ini 23 23 23 2 dengan angka 3 Ya 24 24 Angka 2 dan juga angka 4 Angka 4 nya seperti kursi terbalik Ya kan sayangkan Nah sekarang 25 25 Angka 2 dengan angka 5 Sekarang 26 Angka 2 dan angka 6 27 Angka 2 dengan angka 7 Sekarang 28 Angka 2 dengan angka 8 Angka 2 dengan angka 8 Sekarang 29 Angka 2 dan juga angka 9 Dan yang terakhir Dan yang terakhir 30 Kalau 30 Ti Berarti angka ti 3 30 3 dan 0 Oke Seperti ini ya sayangnya Kemarin kita Menulis angka 11 Sampai 20 11 Kalau S Berarti dia 11 Angka 1 nya ada 2 12 12 12 Angka 1 dan angka 2 Kalau dia belas-belas dibilang Ingat aja anak-anak Satu semua diawali Nah kalau 20 Angka 2 dulu terlebih dahulu Ya Oke Anak-anak nanti Divideokan Saat anak-anak menulis sendiri ya sayangnya Dan jangan lupa Ditanda tangani sama orang tua kita ya sayangnya Oke Lalu di foto Yang pertama tadi Di foto juga terlebih dahulu Lalu Divideokan Saat menulis angka Nah yang kedua Anak-anak ambil buku Menggunting dan menempel Seperti ini ya sayangnya Lalu Anak-anak buka halaman 10 Halaman 10 Kalau dibilang halaman 10 Berarti angka 10 Angka 1 dan 0 Ini ya sayangnya Wah Anak-anak perhatikan dulu Ini ada gambar apa ya sayangnya Ayo Siapa yang tahu Nah anak-anak selalu fokus ke sini Ini gambar Pisang Ayo Anak-anak siapa yang suka makan pisang Nah Nah Disini kita akan Menggunting gambar pisang Ini anak-anak Digunting dulu Buah pisangnya ini Ada berapa? Ada ti Tiga Kita hitung dulu One Two Three Three Tiga Pisangnya ada ti Tiga Nah sesuaikan dengan gambar Yang ada contohnya di Di atas Oke sayang Nah nanti Setelah selesai digunting Kalau anak-anak misalnya Anak-anak sendiri yang menggunting Hati-hati ya sayangnya Menggunakan gunting Dan harus didampingi sama orang tua Gak boleh sendiri ya Didampingi ya sayangnya Setelah selesai pakai gunting Disimpan Nah setelah itu kita tempel Buah pisangnya disini Jangan lupa juga Nanti dibuat hari dan tanggalnya ya Seperti di buku tulis catatan angkat tadi Lalu diparap sama orang tua kita Oke anak-anak mis Setelah selesai Di foto Lalu dikirim ke grup belajar kita Oke sayang Thank you anak-anak mis Dikerjakan dan dilaksanakan Apa yang udah Miss Esther bilang ya sayangnya Thank you And bye-bye